Hai, kembali lagi di channel M-Valme Studio dengan saya Niko dan di video kali ini kita akan mereview laptop Acer Nitro 5 versi tahun 2022. Sehubung kami di M-Valme Studio pernah mereview juga yang versi tahun 2021-nya jadi di review kali ini juga saya akan cek laptop ini kemudian saya bandingkan dengan data review kami di laptop sebelumnya. Nah, biar teman-teman bisa lihat nih berapa jauh sih peningkatan laptop Acer Nitro versi 2022 ini dibandingkan dengan versi tahun 2021 kemarin. Yuk, mari kita mulai reviewnya. Laptop Acer Nitro 5 versi tahun 2022 yang kita review kali ini serinya adalah AN-515-58708Y. Secara desain, bentuk bodi laptop ini tuh mulai mengikuti versi kakaknya yang ada di seri Predator. Tapi bahannya masih seperti di laptop sebelumnya yaitu berbahan polikarbonat. Jadi jika dipegang permukaannya, itu licin. Kalau di versi sebelumnya, itu masih ada tekstur-tekstur gitu di samping kanan dan kirinya. Yang sekarang, itu polos tak bertekstur dan terdapat garis-garis merah dan biru ala Matrix gitu yang bikin laptop ini tuh terlihat cakep sebagai laptop gaming. Kemudian di bagian engsel kanan-kirinya ini sekarang juga tidak terlalu ke belakang posisinya. Sehingga pantat laptop ini lebih menonjol untuk lubang keluarin udara panasnya. Sayangnya, yang tidak berubah dari bodinya ini adalah covernya yang masih mudah meninggalkan bekas sidik jari. Secara dimensi, Acer Nitro 5 2022 ini memiliki panjang 36 cm, lebar 27,1 cm, dan tebalnya 2,69 cm. Untuk bobotnya, laptop ini tuh beratnya mencapai 2,38 kg. Dan kalau ditambahkan dengan chargernya, yang beratnya itu 726 gram, jadi total bobotnya tuh sekitar 3,1 kg. Berarti Nitro 5 versi 2022 ini bodinya tuh lebih besar dan juga lebih berat sedikit. Kalau kita lihat chargernya ini, kapasitasnya tuh naik jadi 230 Watt jika dibandingkan di sebelumnya yang hanya 180 Watt saja. Saat laptopnya dibuka, engselnya ini tuh kokoh, jadi bisa dibuka dengan satu tangan. Keyboard Acer Nitro 5 versi 2022 ini, menurut saya, sama dengan yang versi tahun lalu. Yaitu memiliki ukuran yang full size sampai ada bagian non-pad di sebelah kanannya. Tombol power posisinya masih menyatu di bagian non-pad di ujung kanan atas. Dan ada tombol shortcut untuk membuka aplikasi Nitro Sense di bagian non-padnya ini. Saat tombol keyboardnya ditekan, memberikan respon yang nyaman. Walau saya pakai laptop ini sekitar semingguan, baik saat main game maupun mengetik panjang, enaknya keyboardnya ini tuh masih terasa nyaman jika saya pakai dalam waktu yang cukup lama. Keyboardnya juga terdapat backlight yang sudah RGB, dengan tingkat kecerahan yang cukup di area minim cahaya. Menurut saya, di bagian ini, Acer berhasil menjaga kualitas standar keyboardnya yang sudah nyaman sekali di line-up ini. Kalau mengingat yang dulu tuh, kalau nggak salah backlightnya cuma merah ya. Oh, sekarang udah bisa RGB. Nah, lampu-lampu RGB-nya ini tuh bisa kita atur pengaturannya di aplikasi Nitro Sense. Untuk touchpadnya, menurut saya juga sama kayak di versi sebelumnya. Tapi setidaknya, pada bagian pinggir outline touchpadnya ini tidak ada yang berbahan metal. Sehingga saya jadi tidak terkena seterum listrik statis lagi, seperti yang saya rasakan di laptop Predator. Untuk port-port I.O.-nya, dari segi jumlah tuh tidak ada yang berubah dari versi sebelumnya. Hanya penempatannya saja yang berubah. Di bagian sisi kiri tuh ada KenC tone lock, port RG 45GB Ethernet, satu port USB 3.2 Gen 1, dan 3.5 Audio Combo Jack. Di sisi kanannya, terdapat dua port USB 3.2 Gen 2, dan dua lampu indikator yang menunjukkan power dan charging. Sisanya dipindahkan ke bagian belakang. Dari kiri tuh terdapat port untuk DC power-nya, satu port USB-C Thunderbolt 4, dan satu port HDMI 2.1. Keberadaan speaker di laptop Acer Nitro 5 ini terdapat di bagian samping yang menghadap ke bawah. Suaranya sih cukup oke, tapi tetap ada yang kurang di bagian low-nya. Masuk ke bagian spesifikasi, mulai dari layarnya, Acer Nitro 5 versi tahun 2022 ini, menurut saya sih peningkatannya cukup naik kelas ya. Ya, kalau kita lihat sih ukuran layarnya itu tidak berubah di 15,6 inci, dengan aspek rasio 16 banding 9 di resolusi Full HD 1920 x 1080 piksel. Tentunya layarnya ini sudah anti-glare. Panel yang digunakan adalah IPS, tapi color gamutnya itu sudah mencapai 98% sRGB, dan 73% DCI-P3. Untuk refresh rate-nya itu mampu sampai ke 165 Hz, dengan respon time-nya yang sudah 3 ms, serta dukungan teknologi G-Sync. Jadi layarnya ini cocok banget buat main game kompetitif, dan sudah bisa digunakan untuk produksi content creator, seperti pekerjaan desain dan editing. Berbeda dengan yang versi tahun 2021, yang layarnya itu masih tidak kami rekomendasikan untuk kegiatan content creator. Masuk ke kemampuan komputasinya, laptop Acer Nitro 5 ini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-12, atau yang dikenal seri Alder Lake, yaitu i7-12700H, dan sudah menggunakan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3060. Rap yang terpasang itu single channel, yang kapasitasnya 16GB, tapi sudah DDR5 di 4800 MHz. Tentunya kita juga masih disediakan satu slot RAM lagi, yang teman-teman tuh bisa upgrade sampai ke 32GB, jadi tambah 16GB ya, biar ada peningkatan yang signifikan. Ya itu kalau ada duitnya sih. SSD yang digunakan itu sudah mendukung PCIe Gate 4, dengan kapasitas 512GB. Saat kita tes menggunakan kristal di smart, itu kecepatan bacanya di kisaran 6000-an MB per second. Dan untuk tulisnya, itu hampir sentuh 4000 MB per second juga. Berarti SSD-nya ini sudah termasuk yang cepat. Untuk slot penyimpanan, kita pun diberikan satu slot dengan bentuk M.2, dan satu slot 2,5 inci untuk SATA. Kedua slot-nya ini masing-masing support sampai maksimal 1TB, jadi bisa 2TB nih. Kalau untuk slot SATA-nya, ini juga bisa mencapai 2TB. Wah, keren banget ya, storage-nya bisa sampai 4TB kalau mau. Laptop-nya ini juga sudah mendukung fitur Wi-Fi 6, dan Bluetooth versi 5.2. Bahkan bandwidth koneksi Wi-Fi-nya, itu bisa kita atur prioritasnya di aplikasi Killer Intelligence Center, yang sudah terpasang di laptop ini. Hanya baterai yang digunakan ini cukup kecil, di 57,5Wh. Ini sekitar ya 2-3 jam saja daya tahan baterainya. Kalau misalnya dipakai browsing, nonton, dan pekerjaan ringan. Ya wajar ya, soalnya kita sudah dikasih space buat storage-nya. Jadi di bagian baterai ada yang dikorbankan. Dengan spesifikasi yang seperti ini, saat kami lihat hasil tes benchmark-nya, itu skornya terdapat peningkatan. Di sini kita benchmark dalam keadaan kipas di pilihan Max. Jadi kipasnya itu full speed berputar, dan sudah disetting di modenya di performance. Di video sebelumnya, kami sudah tampilkan hasil benchmark Nitro 5 ini. Jadi kalau ini, kita tuh sudah tes benchmark-nya berulang-ulang, dan saya ambil di skor tertingginya. Kemudian kita bandingkan saja dengan data di versi tahun 2021-nya. Bagaimana? Apakah lumayan tinggi peningkatan skornya? Selanjutnya, tentu saja kita juga cobain di main game. Di game pertama, kami memainkan game PUBG. Di sini settingannya sudah saya pasangkan grafik preset Ultra, dan gamenya dapat dimainkan lancar di sekitaran 80-95 fps. Lalu pindah ke game kedua, yaitu Spider-Man Miles Morales. Kami pasang settingan grafiknya itu di preset quality. Dan kami dapat memainkan gamenya, itu lumayan lancar ya, di sekitar 60-70 fps. Selanjutnya, kita ke game Borderlands 3. Kami pasang settingan grafiknya itu ke preset Band S. Gamenya dapat dimainkan secara nyaman, di sekitaran 80-95 fps. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan produksi. Misalnya seperti edit video. Kami mencoba melakukan render di software Premiere Pro, untuk salah satu proyek yang sudah kami jalankan, yaitu video iklan dengan durasi 1 menit 14 detik. Saat render di resolusi 4K, laptop ini tuh dapat menyelesaikan renderan di 1 menit 44 detik. Wah, ini tuh sudah ngalahin rekor render di laptop versi sebelumnya, yang sampai 10 menit 8 detik. Selanjutnya, dengan proyek yang sama, saat rendernya kita turunkan ke resolusi Full HD, laptop ini tuh dapat menyelesaikan renderan di 47 detik. Nah, ini juga sama, ngalahin rekor sebelumnya, yaitu di 1 menit 16 detik. Jadi, Nitro 5 2022 ini tuh bersinar sekali, karena berhasil memangkas waktu render video, di resolusi 4K yang hampir 85% dibandingkan versi sebelumnya. Tapi ya, kalau di resolusi Full HD, jaraknya nggak beda jauh. Hanya 30-an detik lah perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya ya, laptop Acer Nitro 5 ini, desain bodinya tuh masih teradaptasi dari seri gaming Predator Helios 300, yang versi tahun ini juga. Yang membedakan tuh hanya kualitas bahannya yang tidak ada metal sama sekali, jadi cuma polikarbonat. Juga dengan portnya yang hanya minus di port mini display ya. Kalau di Predator ada, kalau di sini tidak ada. Acer Nitro 5 ini, secara performa, baik dari sektor gaming maupun editing, sudah lebih baik dari versi tahun 2021-nya. Nah, itu bisa dilihat dari tes skornya yang sudah melampaui data sebelumnya, color gamut layarnya yang sudah hampir mencapai 100% sRGB, refresh rate-nya naik dari 144 ke 165 Hz, serta slot-slot upgrade seperti ada 2 tempat penyimpanan tambahan dan disediakan 1 slot RAM tambahan. Kalau kekurangannya, sudah pasti daya tahan baterainya yang masih sama seperti versi sebelumnya. dan mungkin bodinya itu lebih besar dan lebih berat saja. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap laptop gaming terjangkau dari Acer di tahun 2022 ini, yaitu Acer Nitro 5. Jika kamu tertarik dengan produk ini, seperti biasa, link pemilihannya sudah ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa like video ini jika video ini menurut kamu bagus, lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang cari referensi laptop gaming yang nggak cuma buat main game, tapi juga dipakai untuk editing. Jangan lupa subscribe channel Empalme Studio agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. Terima kasih yang sudah menonton di keundur diri. Selamat tahun baru untuk semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax